Pemirsa Indonesia dan Amerika sepakat untuk meningkatkan status hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis komprehensif dan memperkuat sejumlah kerjasama. Kedua negara menyepakati secara prinsip penguatan kerjasama mineral kritis dan komitmen pendanaan transisi energi di Indonesia. Indonesia dan Amerika sepakat untuk meningkatkan status hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis komprehensif sebagai fondasi untuk memperkuat kerjasama kedua negara terutama di bidang ekonomi. Peningkatan status hubungan Indonesia-Amerika ini disepakati dalam pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dan Presiden Amerika Joe Biden. Dalam keterangan persnya, Menteri Luar Negeri Reto Marsudi menyebut dari pertemuan tersebut kedua negara menyepakati secara prinsip penguatan kerjasama mineral kritis. Untuk itu akan dibentuk rencana kerja menuju pembentukan Critical Mineral Agreement. Kedua negara juga sepakat untuk segera mengimplementasikan Just Energy Transition Partnership yakni komitmen pendanaan transisi energi di Indonesia oleh negara maju termasuk Amerika Serikat. Kedua pemimpin sepakat pentingnya segera diimplementasikan Just Energy Transition Partnership atau JETB. Presiden RI menyampaikan agar Amerika Serikat dapat mendukung upaya mempercepat transisi energi Indonesia termasuk program Early Retirement PLTU dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan Indonesia. Kunjungan Jokowi ke Amerika menghasilkan kerjasama bisnis senilai 25,85 miliar USD atau setara 405,9 triliun rupiah antara investasi pembangunan carbon capture storage atau kilang petrogimia, pengolahan nikel baterai EV serta pembangunan modul dan panel surya. Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih sudah menonton!